Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini bukan persoalan halal di satu provinsi, tidak halal di tempat lain Ini bukan persoalan menggabungkan berbagai adat istiadat, ini syariat Sekali lagi, ini ketentuan syariat yang mesti terang, mesti jelas dan mesti terjabarkan dengan sempurna di masyarakat Karena itu, bila diperkenankan kami mengusulkan Agak baiknya logo yang akan diperkenalkan kepada masyarakat, sebaiknya logo yang mudah untuk dipahami Dituliskan saja, misalnya dengan menggunakan bahasa Arab yang terang, halal Kemudian juga dijelaskan dengan bahasa Indonesianya misalnya, halal Atau kalau ingin paling singkat, yang sudah ada, itu saja yang sudah familiar bagi masyarakat Masyarakat taunya logo yang sudah berjalan selama 32 tahun misalnya Baik yang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan Kalaupun ada kemudian peralihan kewenangan kepada badan penyelenggara, jaminan produk halal Ustadz Adhidayat juga komentar Pak Akhil, tanggapannya Pak sekaligus menyambung tadi pertanyaan dari Bang Egi Soal bancaan, soal ada uang di sana Butuh klarifikasi Tarik ulur uang antara MUI dan Kementerian Agama, supaya jelas ini Pak Ya, Undang-Undang 33 2014 dan PP 39 tahun 2021 Itu memang ada transformasi otoritas dari Majelis Ulama Indonesia ke BPJPH Itu sudah jelas, namun di dalam proses sertifikasinya itu melibatkan tiga aktor utama BPJPH, LPH dan Majelis Ulama Indonesia Nah, BPJPH memiliki kewenangan wilayah administratif Lalu LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, disitu ada auditor halal Itu adalah wilayah saintifik Lalu ketiga Majelis Ulama memiliki kewenangan wilayah agama Ini ada tiga siklus dalam proses sertifikasi halal Beda dengan yang sebelumnya, kalau Majelis Ulama sebelum ini memiliki otoritas tunggal Di dalam sertifikasi halal Nah, saat ini tiga aktor ini Nah, LPH itu sekarang yang diketahui oleh banyak publik Pertama adalah LPPOM, MUI punya MUI sendiri Lalu ada Surpayer Indonesia Ada juga Sukopindo Dan ada sembilan lagi LPH yang sudah kita tetapkan Dari kalangan Ormas, Perduan Tinggi, Pemerintah Daerah Yang sudah kita tetapkan sebagai LPH baru Dan akan kita dorong tumbuh lagi banyak LPH-LPH di seluruh Indonesia Karena jumlah pelaku usaha itu kan tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 64-65 juta Bagaimana melayaninya kalau tidak banyak LPH-nya Supaya kalau semakin dekat dengan pelaku usaha Maka dan semakin banyak LPH-nya maka harganya menjadi kompetitif Antara LPH bisa bersaing harga, bisa bersaing kualitas, bisa bersaing pelayanan Dan dekat dengan pelaku usaha di setiap daerah Sehingga membuat harganya menjadi murah Kalau sekarang ini misalnya pelaku usahanya di Lampung Daptarnya ke LPH Jakarta Lalu Komisi Patwa Majelis Ulama-nya di Jakarta Kan transportasi dan akomodasinya mahal Makanya kalau misalnya pelaku usahanya di Lampung Nanti yang sidang Komisi Patwanya Majelis Ulama di Lampung Lalu LPH-nya juga yang ada di Lampung Jadi ada desentralisasi urusan Ya baik urusan patwa maupun urusan Apa namanya auditor halal yang dilakukan oleh LPH Tapi MU juga diajak berunding meskipun sekarang Nah MU itu kan masih memiliki kewenangan yang penuh di dalam wilayah agama Kita tidak mencampuri urusan agama dalam hal ini Kan sudah ada kewenangan yang jelas Tidak ada overlapping di dalamnya Tidak boleh kita saling campur urusan Penentuan administratif ada yang berbeda Pak Akil? MUI dan Kementerian Agama yang sekarang ini? Kita sertifikat kita keluar Itu berdasarkan ketetapan halal yang dikeluarkan oleh Komisi Patwa Majelis Ulama Tidak ada satu pun sertifikat keluar Tanpa ada patwa Komisi Patwa Majelis Ulama Bagaimana kemudian menjawab banyaknya tudingan masyarakat soal tadi itu Jangan-jangan ini memang ada tarik-menarik urusan uang ini antara MUI dan juga Kementerian Agama Lah uangnya udah dibagi kalau tiga aktor kan uangnya bagi-bagi Bang Maksudnya kan pasti ada duitnya Kita kan LBPJPH ini sebagai badan layanan umum Biaya sertifikasi halal itu sudah ada tarifnya Tarifnya itu dikeluarkan oleh PMK 57 Peraturan Menteri Keuangan Yang ini yang lama sekali belum keluar Tapi alhamdulillah tahun 2021 waktu itu keluar Itu yang menjadi dasar kita untuk melakukan pelayanan sertifikasi halal untuk pelaku usaha Dengan berbagai kategorisasi golongan yang kita turunkan di dalam keputusan BPJPH Ada golongan satu, golongan dua, golongan tiga, ada golongan empat Ini ada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar Dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi mereka Tapi MUI perlu komentar apakah merasa wewenangnya sudah dipangkas Pak Diperkecil Pak yang tadinya setunggal sekarang hanya agama saja tidak administratif Ya jadi berbicara soal halal ini Saya ingin ingatkan dan ajak publik semua pihak Ini persoalan syari'i yang harus kita selesaikan bersama-sama Sebagaimana pesan Ustaz Al-Hidayah tadi Saya merujuk ke satu ayat di surah Al-Baqarah 168 Ya ayyhan nas, qulu mimma fil ord, halal antogiba wala tetabiuh hutwa tis syaiton Inna hu lakum adu mubin Hai manusia, makan oleh kamu yang halal dan baik Bahkan ada kata poib disitu Berkualitas makanan itu Supaya apa? Supaya melahirkan fisik yang sehat, lahir batin, kuat fisik mental Karena makanan itu menentukan, penting sekali Jadi ada aspek kualitas, ada aspek syari'i Kalau halal harus diimbangi dengan yang toyib, berkualitas dia Sehingga apa? Melahirkan kehidupan manusia yang sehat, lahir batin Kalau kita sehat, kita kuat Coba kalau kita sedang Covid, bangsa ini bukan main menghadapinya Kan begitu ya? Nah oleh karena itu makanan ini penting sekali Nah oleh karena itu seperti pertanyaannya yang disebutkan tadi Bagaimana kita melihat persoalan ini Selain dalam substansi secara syari'i Juga dalam dunia saintifik termasuk kesehatan Sehingga dua ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Nah kewenangan MUI ada di hulu sebenarnya Kemenang ada di hilir Ada yang berubah gak sih dengan sekarang? Justru sebenarnya dengan ada undang-undang 3.3.2.14 ini PP39 tahun 2021 ini memperkuat peran masing-masing Kenapa? Karena soal halal ini sudah mandatory Sebelum ada undang-undang itu masih polentri Artinya bahwa dengan kewajiban harus disertifikasi seluruh Di hilir itu kementerian agama yang menetapkan dalam bentuk sertifikasi Dibuktikan dalam sertifikat disahkan oleh negara Tapi MUI dalam hal ini LPH Lembaga pemeriksa halal yang telah teragretasi Laboratorium telah terstandardisasi Orang-orang scientific judgmentnya sudah teruji dengan baik Melalui pelatihan lembaga sertifikasi profesi Jadi gak benar itu ya kalau banyak yang ngomong Wah ini dipangkas, wanang MUI digembosi Bagi saya tidak seperti itu jalan pemikirannya Karena apa? Karena peran ini dibagi bersama-sama Untuk apa? Untuk kita memperkuat Ya persoalan halal ini adalah persoalan bersama Jelas disitu clear ya? Ya Pak Gigi Perlu diperjelas juga Kaitan dengan mundurnya ketua MUI itu apa Pak? Enggak ada hubungan ya? Enggak ada hubungan Enggak ada hubungan ini? Enggak ada hubungan Tapi pastinya dia mundur apa enggak? Ya kita sudah rapat tadi Sudah kita rapat di Dewan Pimpinan tadi Bahwa ketua umum seorang Kiai yang tawaduk dibutuhkan oleh umat Mempersatukan umat Beliau ya tidak kita terima pengurusan didungan Jadi gak jadi? Tidak jadi Malah sampai ada isu-isu berkembang MUI mau dibubarin Itu isu hok gak usah dilengar Karena kita ini adalah bangsa yang bermartabat Bagus kan klarifikasi sebenarnya Nah sekarang kembali hal-hal Nih tadi Ustadz Adi sangat jelas Itu kan Ustadz yang punya intelektual tinggi ya Bahwa logo itu harus jelas dan tegas Komunikatif Nah ini Coba mari brother semua Everybody cuma tahu Halal gak pakai bahasa Indonesia nya Semua orang jelas tahu Kalau ini bagaimana bacanya? Itu halalnya abang lipat tuh bang Kayak tulisan halal Makanya gak tahu Ini dilipat juga Tapi tahu ini pasti halal Bahasa Arab tuh begini Maka dari itu dijelaskan dengan Bapak Indonesia bang Jadi oleh karena itu usulan juga tadi Ustadz Adi Udahlah kembali sini aja Ngapain ribut-ribut logo Kayak Luqman Edith itu cerdas Sekarang-kurangnya hebat juga Berbeda Berbeda Oleh karena itu Dalam kesempatan ini Rekomendasi saya Ini tetap saja ini Tidak bermaksud mendikte Karena juga dasar hukumnya kuat Sudah ada Apa sertifikasinya Di labelnya halalnya oleh Kementerian Hukum dan HAM Dijamin sampai tahun 2027 Sabarlah 2007 Ya ini Apa takut karena ini Pemunuh apa Pemilu ditunang Kalau saya dukung MUI bang Kalau saya dukung MUI Bahwa Karena dengan adanya undang-undang ini Undang-undang nomor 33 2014 ini Itu tadi Ini menjadi barang ini Menjadi lebih jelas ya Dan MUI juga akan terhindar dari fitnah Kita baca kok itu tempo naikin Jadi logikanya cocok sama ini Fitnahnya luar biasa Dibilang MUI itu ngumpulin uang Segala macam Tidak bisa bertanggung jawab Nah itu menurut saya itu Terbatakan semua itu Soal logo Menurut saya ini apa ya Kalau dibaca dari filosofis gambarnya itu Logonya itu Menurut saya ini tidak menggerus keyakinan kita Sebagai umat beragama Yang ini Tidak menggerus Sama aja semua Selagi filosofisnya itu Selagi filosofisnya itu adalah Dalam rangka untuk Apa Keilahian Itu tidak menggerus Keimanan kita kepada Ajaran-ajaran agama Syariah dan lain sebagainya Jadi Soal bentuk ini soal selera Ya Soal bentuk itu soal selera Ya Yang punya selera yang menentukan tentu Lembaga yang memang Ditunjuk oleh undang-undang Untuk menentukan gambar Cuma memang Sebagai pemimpin Ini negara demokrasi Pemimpin itu ya dengar lah Dengar Muinya seperti apa Dengar Bang Egi Sujana seperti apa Jangan Tapi benar tadi Begitu ditanya bahwa Siapa yang menggambar Mendesain logo ini Kalau dibilang oleh Pak Agil ini Mendesain Menteri Agama Nah itu baru kita Ini maunya Menteri Agama Kan tidak seperti itu Ada tim yang Mendesain ya Jadi saya kira Soal bentuk itu Soal selera Bang Soal warna juga Soal selera Tanya aja Siapa yang mendesain Pak Iseng-iseng begini Ya apa namanya Kita ingin Bicara yang lebih Prospektif ya Kedepan Sebagai umat Islam Yang mayoritas di Indonesia Ya Bahkan di dunia Dari 1,8 miliar Jumlah penduduk muslim dunia Kita yang paling terbesar Dan sangat ironis sekali Bila kita sebagai Mayoritas Islam di Indonesia Malah mengkonsumsi Produk-produk halal Yang di Diimpor dari luar Karena apa Dari negara-negara sekuler Eropa dan Amerika Dan bahkan negara-negara Asia Itu mereka sudah banyak sekali Mengajukan permohonan Kerjasamanya dengan BPJPA Untuk Mendaptarkan Sertifikasi halalnya Dengan BPJPA Karena mereka tahu Bahwa pasar Indonesia Adalah pasar yang Sangat menggiurkan Bagi mereka Sehingga Produk-produk halal Yang dari negara-negara Minoritas muslim aja Mau Mendaptarkan produknya Mendapatkan Sertifikasi halal Nah kita sebagai Mayoritas Kita kan mendorong Pelaku usaha Ayo dong Jangan sampai Kita menjadi Tidak menjadi Tuan rumah Di negeri sendiri Ayo dong Kita proses Produksi Lalu disertifikasi Paling tidak Nanti untuk Kebutuhan domestik Bisa dikonsumsi Sendiri oleh Masyarakat Indonesia Syukur-syukur Bisa di ekspor Keluar negeri Untuk kompetisi Dengan produk-produk Intinya logo lama Masih berlaku Sampai habis Sampai Sampai 2026 Kemudian yang kedua Bahwa Label halal itu Label halal itu Akan diberlakukan Bagi produk-produk Baru Yang akan Daftar Dan keluar Sertifikasinya Logonya Majelis Ulama Masih bisa Digunakan Sampai Dengan Stok Yang ada Oleh pelaku Usaha Itu habis Atau Sampai Dengan Seperti Pak Sekjen Tadi bilang Berakhirnya Masa peralihan Sampai tahun 2026 Setelah itu Pakai logo Yang keren Ini Setelah itu Kita harus closing Logo yang keren Ini yang kita gunakan Bro Lepas Oh